Halo sahabat pendidikan, perkenalkan saya Ratna Sukmanirum, usia 18 tahun dari Universitas Negeri Malang, semifinalis putra-putri pendidikan Jawa Timur 2021. Pendidikan, kunci utama dari suatu pembangunan dan kemajuan bangsa. Mempersiapkan dan membekal legionaris muda menjadi tujuan utama pendidikan dalam mempersiapkan manusia. Guna menjalani realita kehidupannya. Tantangan dunia pendidikan saat ini menimbulkan efisiensi dan efektivitas dari sistem pendidikan belum maksimal. Melalui strategi pembelajaran intensif, diharapkan dapat mendobrak individu belajar secara berkualitas. Pembelajaran intensif bukan tentang seringnya kelas diadakan. Lebih tepatnya, efektivitas materi yang dimilikan dengan lugas tanpa panjang lebar dengan maksud dapat memacu peserta didik melalui proses berpikir secara kritis. Bukti nyata, dengan intensitas yang tepat akan membantu peserta didik menjaga mood mereka dalam belajar. Pendidikan dengan pendekatan minat akan membuat enjoy dan menarik peserta didik untuk ingin lebih tahu hal baru sekaligus meminimalisir jenduh belajar. Pada era pandemi saat ini, pengoptimalan digitalisasi sangat penting bagi pendidikan Indonesia. Kita bisa belajar santai sambil bermain dengan tetap mengoptimalkan platform digital yang tersedia. Kebebasan meng-support diri akan menemukan inovasi dan kreativitas yang sehingga dapat menemukan passion dalam diri mereka. Integritas, semangat belajar pun sangat penting untuk dijaga demi meraih prestasi yang memanggalkan. Oleh karena itu, strategi pembelajaran intensif yang lebih efektif dapat memberikan perkembangan positif atas tantangan pendidikan di Indonesia. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. Putra Putri Pendidikan Jawa Timur 2021 muda, cerdas, berkarakter.